kabar gembira depnakertaiwan berikan ganti rugi tiket pesawat bagi pekerja migran yang batal pulang cuti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat dunia BMI welcome back to my channel taipei liputan BMI untuk meningkatkan kerjasama pencegahan epidemi pneumonia infeksi covid-19 yang parah serta mendorong pekerja migran untuk menunda atau membatalkan cuti pulang depnakertaiwan mengeluarkan kebijakan baru yaitu akan mengganti biaya pemberian tiket yang sudah dipesan sebelumnya adapun persyaratannya adalah pengajuan ganti rugi uang tiket berlaku untuk pemesanan tiket sebelum tanggal 17 Maret 2020 pukul 16.00 waktu Taiwan dengan jadwal penerbangan setelah tanggal 17 Maret pukul 16.00 waktu Taiwan perlu diperhatikan teman-teman depnakert hanya akan mengganti rugi jenis tiket dengan rute penerbangan dari Taiwan Taiwan ke Indonesia jadi mungkin yang di Indonesia masih harus transit menuju ke kampung halamannya itu maksudnya pesawat domestiknya pihak Taiwan tidak bertanggung jawab ya dan jumlah total uang ganti rugi tiket yang diberikan depnakert adalah harga pemesanan tiket semula dikurangi dengan pengembalian uang tiket dari maskapai penerbangan masing-masing misalkan nih guys contohnya kita beli tiket harganya 8.000 NT karena di cancel kita dikenakan denda administrasi mungkin sebesar 3.000 NT maka uang pengembalian yang kita terima itu 5.000 NT maka kerugian PMI atau kerugian kita adalah yang 3.000 NT itu bisa diajukan untuk ganti rugi jadi uang tiket bisa full kembali ke tangan PMI sementara ada pun persyaratan untuk penganjuan ganti rugi atau kembalian uang tiket ini adalah 1. Alien Residence Certificate atau ARC atau paspor 2. Fotokopi buku rekening tabungan 3. Bukti pembelian tiket seperti tiket elektrik atau tiket 4. Bukti pembatalan atau pengembalian tiket 5. Mengisi formulir surat permohonan pengembalian uang tiket penganjuan ganti rugi pemesanan tiket dilakukan di depnaker setempat apabila pekerja migran tidak bisa mengurusnya sendiri bisa dibantu agensi ataupun manjikannya ini adalah contoh surat permohonan biaya ganti rugi dikarenakan mengundurkan waktu atau membatalkan cuti pulang yang disebabkan oleh wabah virus ini semuanya harus diisi lengkap ya guys sampai habis harus diisi dengan benar selanjutnya kapan bisa minta ganti rugi pengembalian tiket jawabannya adalah mulai dari sekarang sampai 30 Juni 2021 so buat teman-teman PMI yang ada di Taiwan bagi yang mau cuti sebisa mungkin ditunda dulu ya guys gak perlu khawatir lagi kan rugi gara-gara tiket yang udah dipesen dengan kebijakan dari pemerintah Taiwan ini uang tiket bisa full balik ke tangan anda oke kita lanjut ke berita yang kedua Bekasi Kepala BP2MI mendatangi langsung atau menggerebek salah satu P3MI perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia PT Tritunggal Nuansa Prima Tama yang beralamat di Jalan Wibawa Mukti 2 Gang Mayangsari No. 79 RT 005 RW 003 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada hari Minggu 3 Mei 2020 di PT tersebut ada sebanyak 89 calon PMI dari 6 provinsi yaitu Lombok NTB sebanyak 31 orang Lampung sebanyak 27 orang, Palu Sultang sebanyak 20 orang, Kendaris Sultra 3 orang, Kerawang, Jawa Barat sebanyak 5 orang dan Jatim sebanyak 3 orang yang ada di tempat penampungan yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia, Singapura dan Brunei mereka sudah ada di penampungan PT atau BLKLN yang harusnya sudah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing Satu calon PMI bahkan yang berasal dari Rombok yang masuk ke penampungan setelah terbitnya Permanaker No. 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI yang terbit pada tanggal 18 Maret 2020 BP2MI sendiri melalui deputi penempatan BP2MI sudah mengirimkan surat resmi permintaan pengosongan sebanyak 3 kali dan tidak diindahkan pihak perusahaan Atas laporan dari CPMI atau calon pekerja migran Indonesia, mereka sebenarnya sudah mengajukan permohonan untuk dipulangkan ke daerah asalnya tapi selalu ditolak, bahkan kalaupun mereka bisa pulang, mereka dimintai uang oleh sponsor Terhadap masalah tersebut, Kepala BP2MI perintahkan kepada perusahaan via deputi penempatan untuk segera memerintahkan pemulangan calon PMI ke daerah asal Kepala BP2MI memberi ultimatum kepada perusahaan bahwa paling lambat 2 hari ke depan Yaitu hari Selasa 5 Mei 2020 harus sudah dipastikan bahwa para CPMI ini bisa kembali ke daerahnya masing-masing Kepala BP2MI juga mengancam akan mengambil tindakan keras sesuai kewenangan BP2MI untuk mencabut tunda layanan perusahaan tersebut Jika perusahaan melakukan pembangkangan dengan tetap melakukan sandera kepada para CPMI Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya